Bapak Catur Sugeng Investasi apa saja sih yang ada di Kabupaten Kampar ini? Ya untuk potensi di Kabupaten Kampar ya Khususnya untuk investasi sangat menjanjikan ya Kampar itu negeri yang syukur Letaknya cukup strategis Ya ada di pinggiran ibu kota Provinsi Riau Jadi investasi yang di sana karena Kampar itu Lebih dominan dari sektor perkebunan Perkebunan kelapa sawit, karet Di samping Kampar juga banyak sumur ya Penghasil gas bumi Di sana ada cefron juga Menarik sekali Bapak Kalau untuk dari pariwisatanya? Ya sekarang ini kami lagi galakkan ya Lagi galakkan bagaimana kita mempromosikan ya Banyak destinasi wisata di Kabupaten Kampar Ya ada Candi Muara Takus Itu kemarin pada agenda Perayaan Hari Waisat juga ada dilaksanakan di sana Ya dari majelis budayana Indonesia Itu secara nasional di Candi Muara Takus Di samping itu tidak jauh dari Candi Muara Takus Juga banyak tempat-tempat lokasi wisata Seperti air terjun Gulamau Ya kan PLTA Koto Panjang Ada juga Ulu Kasok yang pernah viral Waktu itu dibilang Raja Ampatnya Provinsi Riau ya Itu sangat bagus pemandangannya Dan yang sekarang yang menjadi perhatian yaitu Dano Rusa Jadi sebuah dano yang milik pemerintah daerah Yang mana pada Bulan Juli ini Tanggal 18 sampai 21 Akan ada event internasional di sana Kampar Internasional Dragon Boats Festival 2019 Berarti akan banyak boats ya di sana ya Kapal-kapal yang di Tapi eventnya Dayung ya Lomba Dayung Tapi ini bertaraf internasional Jadi rencananya yang sudah confirm itu Ada 11 negara yang akan ikut Memberiahkan festival itu Jadi Kabupaten Kampar ini kan sebenarnya Baru mau mempromosikan turismnya ya Pak Itu di bagian pariwisatanya ya Tantangan apa sih kira-kira yang harus diantisipasi? Ya tentu Karena kita menjual tentu harus tahu pasarnya Kemana akan kita jual Nah ini semua lagi kita manage ya Kemana akan kita promosikan Tapi kita sudah mulai Oke Baik Terima kasih sekali atas waktunya sekali lagi Bapak sudah berdiskusi dengan kami Sampai jumpa kembali di Kata Data selanjutnya Sampai jumpa kembali di Kata Data